Inggris, seperti itu. Nah ini seperti yang tadi lagi ya, kira-kira siapa yang akan diunggulkan untuk jadi pemain utama lah nantinya? Mungkin titik terlemah Inggris di posisi keeper ya. Keeper justru ya? Iya, kemewahan yang mereka miliki di depan, tengah, belakang itu tidak sebanding dengan posisi keeper. Ya Dean Henderson oke di klub, Jordan Pickford juga hanya bermain untuk Everton, Ramsdale pun dibuang juga dari Arsenal. Artinya mereka bukan keeper-keeper pilihan lah ya, bukan keeper-keeper terbaik yang ada di klubnya masing-masing. Tapi ini yang dimiliki stop ya Soviet, ya ini ya gitu. Tapi yang kalau kita lihat pilihan terbaik di sini, ya jelas Jordan Pickford ya. Keeper walaupun banyak kebobolan goal, tapi ini keeper yang bisa dibilang tahan banting. Keeper yang tidak pernah jatuh dalam sebuah pertandingan, dia tampil buruk, dia kan langsung bounce back di pertandingan berikut. Tanpa berlama-lama merasa banyak kesalahan di masa lalu gitu, dia akan cepat bounce back. Cepat pulih ya? Cepat pulih, makanya dia selalu dipercaya untuk menjadi keeper. Memang posturnya tidak setinggi keeper-keeper lain, sehingga itu menjadi salah satu defisit ya dari Pickford. Tapi reaction dia cukup bagus, reflex dia cukup bagus, sehingga wajar dia menjadi keeper utama Inggris. Oke, Pickford yang akan menjadi unggulan dari Southgate nanti ya. Kalau untuk pemain belakang, Bung Aryo? Ya belakang ya mungkin hilangnya Maguire ya, hilangnya Maguire menjadi salah satu yang mengagetkan juga bagi squad Inggris. Karena kita tahu walaupun dia tampil buruk di MU, tapi di Inggris. Akan pincang tidak nanti, kira-kira? Kalau kita lihat komposisinya mungkin pemain-pemain baru seperti Mark Guehi itu ternyata sangat bagus ketika kemarin dicoba dalam beberapa pertandingan. Karena begitu tidak memanggil Maguire, mereka akhirnya mencoba Guehi di beberapa pertandingan, itu menjadi komposisi yang ternyata bisa menggantikan Maguire. Jadi dia kan bermain dengan John Stones ya, sebagai dua center back. Baik, lalu kita akan lihat slide berikutnya. Masih ada Trent Alexander-Arnold. Iya, masih ada Stoker line ya, meskipun tidak ada Maguire nantinya ya. Untuk gelandang dan penyerang. Iya, ini tadi saya katakan ada Jude Bellingham, ada Phil Foden, ada Declan Rice, ada Cole Palmer. Ini juga one of the best player di Premier League musim kemarin. Jaguan, Harry Kane tetap selalu ada harusnya. Harry Kane pasti ada di depan. Jadi kalau kita lihat tengahnya tadi, saya bilang Declan Rice mungkin akan berpasangan dengan Kobe Maino ya. Sebagai dua gelandang bertahan di situ. Sementara di depannya Jude Bellingham, Phil Foden, dan juga mungkin Bukaya Sako ya. Yang akan tampil di seposisi penyerang kanan. Dan juga masih ada Cole Palmer yang bisa menggantikan dia sewaktu-waktu. Dan strikernya sudah pasti Harry Kane yang saya prediksi akan menjadi top scorer di turnamen kali ini. Oke, semoga tidak ada run up ya. Dikasih harapan lah. Paling nggak masuk final dong. Masuk final. Semifinal minimal. Semifinal minimal. Baik. Sampai jumpa.